Hai musim gini banyak burung yang sakit karena cuacanya jadi di orang saja banyak orang yang sakit juga teman-teman ya karena musim kayak gini ya kalau pagi atau siang itu panas sekali tapi kalau malam disini dingin dan ininya terlalu ekstrim ya teman-teman ya pergantiannya itu itu mengakibatkan penyakit-penyakit itu gampang sekali masuk ke burung kita terutama burung murai batu nah disini tadi malam banyak sekali teman-teman mengalami pengaduan yang loloh burung-burung kayak gitu ya apalagi terotolan jadi banyak sekali teman-teman yang mengalami keluhan burungnya kukuruk dan lain sebagainya oke teman-teman disini kebetulan ada terotolan banyak ya tadi laku sih cuman ya ini masih ada ya setok ya teman-teman jadi malam hari ini saya ngecek burung terus sekaligus berbagi tips pada teman-teman bagaimana saya merawat burung ini semua jadi disini jumlah terotolannya banyak sekali sekitar 15 ekor ini salah satunya ini terotolan ekor hitam panjang sekali teman-teman ini nah sayang sekali kan kalau sakit kayak gitu nah yang pertama-tama saya sekaligus menjawab pertanyaan teman kecomannya om saya ngeloloh terotolan murai batu kok mati terus sih terus ada lagi banyak yang mati kayak gitu teman-teman nah oke teman-teman setelah saya tanya itu ngelolohnya pakai apa ternyata furbiasa diaduk sama keruto kayak gitu teman-teman di musim kayak gini kalau misalkan EF nya kurang itu membuat burung kita lesu dan akibatnya terserang penyakit itu gampang sekali jadi saya tanya itu karena furnya furbiasa ya teman-teman jadi asupan gisi rata-rata kurang penyakit yang dihadapi yaitu tadi kurus terus ya sampai ada yang mangap-mangap kayak gitu teman-teman untuk terotolan kayak gitu terus disini sekaligus ini untuk lelohan teman-teman ini bukan ini yang besar ini ini sejenis AMS tapi bukan AMS ini teman-teman ini buat setok burung besar mana ya Kang Bapang oh ya teman-teman nggak ada disini sampelnya kurang lebih seperti ini jadi sudah lama untuk furloloan ini kualitasnya bisa diadu bisa dibandingkan dengan burung lain jadi untuk yang menggunakan ini sejak sekarang ini jarang sekali ada keluhan ada pun keluhannya ya itu mungkin karena suhunya kepanasan dan lain sebagainya jadi kalau menggunakan ini stabil sekali ini tanpa EF tanpa EF jadi udah kuat terus kalau dikasih EF bagaimana itu ya nggak apa-apa lebih bagus lagi kayak gitu teman-teman jadi ini nggak ada pantangannya gunakan fur ini teman-teman sayang sekali kalau ternak sulit-sulit teman-teman menggunakan fur yang biasa aja di pakai adonan yang istilahnya juga biasa kayak gitu teman-teman untuk yang ini teman-teman bisa lihat di deskripsi misalkan pesen ke Kang Bapang ya kurang lebih hampir sama seperti ini teman-teman ini jenisnya banyak-banyak sekali dan kita udah memilih yang salah satu itu impor juga barangnya jadi kemarin teman-teman ada yang uji coba juga ternyata ya salah kaprah itu masalahnya banyak sekali mereknya kayak gitu teman-teman jadi disini udah dipaking eh langsung saja kalau misalkan pengen laluan seperti ini jabri ke Kang Bapang di deskripsi ya teman-teman ya itu pokoknya terbaik lah sekarang kalau misalkan teman-teman mau sih bisa diadu bisa dibandingkan misalkan teman-teman ngeloloh lima ekor ada satu yang kuningan satu cacingan satu kurus yang kurus kasih fur ini kekinian yang nyebut fur kekinian yaitu umdado jumbang jadi saya juga pakai fur kekinian kayak gitu teman-teman itu nanti bisa langsung jabri ke Kang Bapang oke jadi itu tadi kalau sudah pakai itu itu asupan gisi terpenuhi jadi burung-burung itu kekebalannya meningkat dan cepat besar gemuk-gemuk pokoknya itu terbaik oke kita lanjut kalau udah besar kayak gini teman-teman nah seperti video saya sebelumnya kelanjutannya ya teman-teman ya ini saya bagikan ini kalau menggunakan terotolan teman-teman kalau misalkan terotolan menggunakan furnya itu saya sarankan menggunakan butiran pecah ataupun berprotein tinggi jadi yang sekarang ini banyak dicari banyak digunakan juga banyak diproduksi oleh orang-orang itu fur berprotein tinggi memang harganya lebih mahal tetapi di musim kayak gini lah inilah yang diperlukan jadi karena apa biasanya kalau untuk mengantisipasi kekurangan gisi atau kekurangan protein yang di yang diperlukan oleh murai batu ya teman-teman atau burung pemakan serangga lainnya jadi kalau misalkan tetap menggunakan fur biasa ini saya juga menggunakan fur biasa kok seperti saya bilang kemarin saya ini leopat kenapa leopat itu mudah dicernah dan hasilnya bagus ini sudah lama saya gunakan bisa juga sejenis ini SKM SKM atau kroto sari juga hampir sama teman-teman nah pakai itu aja kenapa ini mudah dicernah dan gisinya udah lumayan nah selain fur ini teman-teman untuk settingannya kalau disini teman-teman tips burung yang sehat itu nah ini teman-teman lihat ini terotolan kotorannya selain dia makan fur ini saya kasih ulet kandang jadi dengan catatan ini kelanjutan untuk pagi hari tadi ya teman-teman ya kalau misalkan dia nyepah ulet kandang tetap putuh ulet kandang itu dihentikan tetapi kalau dia tidak nyepah itu teman-teman bisa lanjutkan jadi nanti dia gisinya seimbang stabil dan tercukupi itu jadi untuk penggunaan ulet kandang seperti itu ini bagus sekali ulet kandang ya untuk di kota lain yang tidak ada ulet kandang ya bisa menggunakan jangkrik ya kalau jangkrik di musim kayak gini usahakan yang kecil-kecil aja kalau terek ya bagus ya teman-teman tapi kalau jangkrik kalung itu usahakan gunakan yang kecil atau yang albino baru melusungi itu itu bagus sekali kenapa enggak boleh enggak sarankan dikasih yang tua-tua keras itu nanti kalau yang keras di pencernaannya biasanya ada masalahnya teman-teman untuk terotolan intinya disini yang mau saya bahas terotolan jadi kita menjaganya dengan pola makan selain kebersihan kandang kebersihan air itu juga dijaga kita menjaga yang utama pola makan karena apa untuk kebersihan kandang ini pun kalau misalkan dua hari enggak dibersihkan enggak enggak apa-apa enggak nguap ke atas yang penting enggak nguap ke atas itu masih aman ya tetapi kalau misalkan makanannya bermasalah itu tiga hari ada masalah dengan makanannya burung tersebut biasanya langsung kurus atau bisa bisa seperti mangap-mangap itu teman-teman nah seperti teman-teman lihat ini sehat-sehat semua ya nah ini retekannya cuman kalau malam hari dia ya kayak gini teman-teman itu teman-teman lihat retekannya jadi seperti ini sudah saya lakukan bertahun-tahun sih teman-teman ya lebih dari 10 tahun ya kita udah ngerawat rotol apa om si pernah ada kematian misalkan ditanya seperti itu ya pernah teman-teman dulu tetapi sekarang kalau kita udah tahu kuncinya cara ngerawatnya ya jarang sekali makanya ini saya bagikan ya jadi yang pertama tentang di musim ekstrim kayak gini musim penyakit kayak gini ini karena suhu ya teman-teman ya udaranya yang panas terus bergantian malam dingin dan pokoknya nggak enak lah di manusia sama burung itu ya ini tadi kita jaga makanannya jadi kayak gini garis besarnya intinya efnya di agak dibanyaki teman-teman kayak gitu jadi kalau misalkan efnya kurang dia kurang istilahnya asupan gisi kurang kurang panas dia akan jebuk ngembang akhirnya udah terserang penyakit itu teman-teman nah seperti ini kalau udah kayak gini malamnya bagaimana malamnya bagaimana di sini teman-teman ini itu terotolanya yang saya taruh sangkar kotak itu nggak saya kerobong yang karena apa untuk sangkar bulat-bulat gini terbatas ya kita saya taruh gitu aja tapi Alhamdulillah selama ini aman-aman sekali kayak gitu terus kalau yang jantanya ini saya kerobong cuman saya kasih kerobong agak tipis ini tipis sekali kerobongnya jadi ketika dia mau makan ya makan malam teman jarang sekali atau kita kasih lubang sedikit ya dalam selerekannya ini nggak tutup semua nanti dia tahu makan biasanya malam itu makan dia untuk malam seperti ini nah kalau misalkan itu kerobong tipis kerobong tipis ya kalau misalkan kerobong tebal bagaimana Om nanti kalau malam kalau kerobong tipis ini masih tembus loh misalkan ini kayak gini ya ini masih tembus tembus cahaya bisa makan ya dia tetap hangat tetapi kalau kerobong tebal itu nggak kelihatan kalau malamnya dia mau makan bagaimana bagaimana itu nggak kelihatan jadi kerobong tipis saja itu udah hangat terus pagi berkaitan penjemuran udah saya jelaskan ya teman-teman ya kalau burung kurang enak badan itu penjemurannya juga jangan lama-lama pokoknya asal hangat kalau lama dehidrasi malah memperburu keadaan jadi kemarin ada orang curhat oh setelah saya jemur malah mati kayak gitu lah jemurnya kelamaan burungnya sakit jemur kelamaan ya mempercepat kematian kayak gitu teman-teman ya kayak gitu terus kalau burungnya sehat apa boleh di jemur lama ya pokoknya kalau dia udah mulai mangap dan gelisah itu harus ditiriskan harus di angin-anginkan disudahi penjemurannya itu teman-teman jadi musim kayak gini di jemur lama juga itu memperburu keadaan ya teman-teman nih sangat-sangat sehat sekali semuanya dan itu tertulang-terulang alhamdulillah semua sehat kayaknya ini tadi sudah jelas ya teman-teman ada yang kurang lagi dalam pemandian burung kayak gini ya ini jangan semprot boleh mandi cepuk tetapi jangan disemprot karena apa kalau di cepuk itu dia mau dengan sendirinya kalau badannya kurang enak badan dia nggak mau mandi dia menyusahkan menyesuaikan diri tetapi kalau disemprot mau nggak mau kan tetap basah kayak gitu ya intinya jangan dipaksa kalau musim kayak gini kayak gitu teman-teman ya terus pengembunan pengembunan kalau burungnya ngembang menyebuk kurang sehat di indikasi kurang sehat jangan di embunkan nanti malah pilek ya memperburu keadaan kayak gitu disembuhkan dulu untuk menyembuhkan bagaimana ya dilihat di channel ini udah ada ya teman-teman kayaknya absen malam sekian dulu semoga video ini bermanfaat jangan lupa share kepada teman-teman jika ada manfaatnya karena ini banyak sekali yang membutuhkan perawatannya kurang lebih seperti itu teman-teman oke salam kecamannya dari tulung agung terima kasih